Intro Pindah agama, berikut kedekatan Velofe Efexia dan Olse Kaligis Dikutip dari celebrity.ogizon.com Sosok ayah adalah cinta pertama bagi putrinya Yap, begitulah yang dirasakan oleh pesenetron cantik Velofe Efexia sebelum akhirnya menemukan pasangan hidupnya dan menikah dengan Zakri Sulisto Meski sang papa, Olse Kaligis, merupakan pengacara ternama Tanang Air namun kedekatan Velofe Efexia dengan papa tak perlu dipertanyakan lagi Lantas, bagaimana bentuk kedekatan Olse Kaligis bersama sang putri? Meski kini, Velofe Efexia dikabarkan telah berpindah agama namun momen-momen natal bersama sang papa tentu akan selalu membekat Lewat akun Instagram Velofe 2014 silam tampak Velofe dan adiknya berada di samping sang papa Penuh dengan kehangatan, Velofe tampak memeluk Olse Kaligis dan tersenyum bahagia Saling bangga, begitulah hubungan baik ayah dan putrinya ini terlihat Dukungan dan kasih sayang penuh dari Olse nampak berbuah manis Dirinya kini, bangga dapat menlihat sang putri meraih kesuksesannya Seperti yang terlihat pada unggahan Velofe berbebas saat yang lalu di samping sang ayah, Velofe tampak begitu anggun memakai dress merahnya Seorang anak pasti bangga mempunyai ayah yang hebat Dan seorang ayah pasti bangga juga mempunyai anak yang cantik dan sukses Sungguh beruntung orang-orang yang dapat keberuntungan, tulis para netizen Kasus yang sempat menjerat Olse 2016 silam rupanya tak melunturkan kasih sayang seorang putri pada ayahnya Penuh kesetiaan, Olse yang lemah tanpa anak-anaknya di dalam tahanan kembali bangkit saat anaknya menemani proses hukum Tak jarang, Velofe terlihat menemani dan menjenguk sang ayah di KPK Di momen pasca, Velofe dan keluarga menyempatkan hadir menemui sang ayah Olse pun kembali tampak semangat melihat putri-putrinya yang datang Jika umumnya saat menjenguk seseorang, penjenguk memelukkan buah tangan Hal berbeda tampak pada manisnya hubungan Olse dan putrinya Dalam masa tahanannya, Olse sempat meminta sang putri tidak memelukkan apapun untuk dirinya Kebalikannya, Olse justru telah menyiapkan pasta untuk sang putri yang datang menjenguknya Saya gak bawa makanan, papa malah mau masakin aku Dia bilang, cepat datang ya, lagi dibuatin pasta, ujar VV Berikut biodata Velofe Feksia, anak Olse keligis yang dikira pindah agama setelah menikah Biodata Velofe Feksia kali ini akan dibahas oleh Okezon Seiring dengan ramainya kabar pernikahnya dengan Zakri Sulisot, juga Velofe dikira pindah agama Pekan ini, kabar pernikahan sesuatu yang cantik Velofe Feksia yang digelar diam-diam Memang cukup menggegirkan media sosial Tak hanya dipenuhi dengan pertanyaan siapakah sosok pria yang berhasil merangkut hatinya Namun juga kepercayaan yang kini dianutnya Nah, kabarnya Velofe telah berpindah agama dan menjadi seorang mualaf karena dinikahi oleh pria asal Aceh Lantas, bagaimana dengan kehidupan Velofe? Meski karir Velofe tak lagi seaktif saat dirinya berusia remaja Namun rupanya Velofe telah tercatat gemilang dalam track pendidikannya Siapa yang menyangka pada karirnya yang sedang naik daun Wanita berdaara manahasa Jawa ini memutuskan untuk meninggalkan dunia hiburan dan menempuh pendidikannya Di Catholic Institute Paris, Prancis Tak hanya itu, tak lama selang kepulangannya Velofe pun kembali melanjutkan kuliah bisnisnya Di Santa Monica College Los Angeles, Amerika Serikat Velofe telah memulai karirnya dalam industri hiburan sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar Menariknya, Velofe kecil bukan terjun sebagai pelakon cantik Namun sebagai penyanyi lagu anak-anak Lagu Tikus Nakal menjadi langkah awalnya dalam dunia hiburan tanah air Karirnya kemudian meroket ketika mantan Raffi Ahmad ini berperan dalam sinetron Olivia 2007 silam Bahkan dirinya juga menjejal dunia modeling loh Beberapa kali Velofe telah membintangi video musik dan film layar lebar Usai cukup lama tak terlihat, Velofe kembali tampil pada video musik Glenn Fadley dan tulus berjudul Adurayu Bicara soal kepemilainya dalam rating, Velofe tentu didukung oleh keluarga yang supportif Ya, istri Zekri Sulisto ini memang berasal dari keluarga terdidik dan kaya raya Ayah Velofe, Otto Cornelis Keligis merupakan seorang pengacara ternama di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!